Halo Youtubers, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan seperti yang bisa kalian lihat saya akan melakukan tes dari Basic Tune Up Set untuk tujuan apakah dengan menggunakan part yang seadanya dari Tamiya maka kita bisa mengikuti suatu kompetisi atau race nah seperti yang bisa kalian lihat disini saya melakukan tes menggunakan White Dust Pro, menggunakan MS Chasis dan memasangkan Basic Tune Up seperti yang saya lakukan pada review part Basic Tune Up Set for MS Chasis kalian bisa lihat videonya di playlist saya dengan memasangkan Basic Tune Up pada mobil apa adanya dengan menggunakan Light Dust Motor maka beberapa kali mobil sempat terpental terutama jika mobil diberikan baterai yang full disini saya menggunakan Neo Champ dan untuk lintasan seperti ini cukup menantang bisa kalian lihat pada bagian akhir sebelum finish ada jump lalu berapa keping dan langsung berbelok seperti yang bisa kalian lihat berikut ini akan tetapi untuk menggunakan Light Dust Pro performanya relatif aman dikarenakan saya disamping memasangkan Basic Tune Up saya memasangkan juga front under guard untuk large dia wheels jadi front under guard nya yang tebal lalu pada bagian belakang saya memasangkan juga Brake Set 4MA atau AR Chasis nah untuk tes kedua saya menggunakan Atomic Pro Motor seperti yang bisa kalian lihat Atomic Pro merupakan mesin dengan RPM dan torsi di bawah Light Dust kita lihat bagaimana performanya dilintasan jika kalian lihat performanya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pada saat menggunakan Light Dust Pro jadi dengan penggunaan Atomic relatif aman sekali untuk menggunakan Basic Tune Up set tidak ada baut yang longgar tidak ada tiang yang bengkok dan rollernya juga relatif aman tidak mengalami kerusakan apapun terima kasih Oke berikutnya kita akan lakukan tes menggunakan Hyperdust Pro Jika kalian tahu Hyperdust memiliki torsi dan RPM yang cukup tinggi Kita akan lihat bagaimana performa mobil tersebut Nah bisa kalian lihat pada bagian tersebut bahwa mobil terdorong sangat kuat Karena RPM yang tinggi dan torsi yang besar dari Hyperdust Maka dengan settingan biasa menggunakan basic tune upset dan underguard juga brake set dari MA Tidak cukup mengakomodir dari requirement motor tersebut untuk bisa lari dengan stabil di lintasan Kita akan coba lagi Bahkan setelah start dengan baterai full Karena lompatnya terlalu jauh maka mobil tersebut keluar lintasan Perlu diingat pada tes ini saya tidak mengedepankan faktor RAM Saya hanya menitik beratkan pada faktor settingan menggunakan basic tune up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kalian lihat berikut ini yang terjadi jika kita menggunakan settingan yang sekarang Dengan menggunakan basic tune upset dan Hyperdust Pro maka inilah yang terjadi Bagian roller akan pecah Ini sudah saya ganti 2-3 kali untuk settingan yang sama Dan pada bagian tiang terutama pada bagian depan Dijamin akan bengkok karena tidak menggunakan tiang yang lebih kokoh Ini kita hanya menggunakan baut panjang saja dan roller plastik Nah lantas apakah yang akan kita lakukan jika kita masih tetap menggunakan basic tune upset dan dengan tetap menggunakan Hyperdust Pro Nah untuk video berikutnya saya akan lakukan improvement pada basic tune up yang ini Dan bagaimana jika kita tingkatkan lagi atau kita up lagi settingannya Sehingga dengan menggunakan basic tune up saja kita dapat mengikuti race untuk kelas STO dengan sirkuit yang cukup teknikal Maka dari itu jangan lupa stay tune dan tunggu video saya berikutnya yang masih terkait dengan penggunaan basic tune upset dari MS ini Oke sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe dan terima kasih